Menurut Kadif Humas Pori, Irjen Paul Boy Rafli Amar, sejumlah agen perjalanan haji yang memberangkatkan jemaah menggunakan visa Filipina, memiliki agen penghubung di Filipina. Mereka juga memiliki agen tunggal di sejumlah provinsi di Indonesia untuk mencari calon jemaah haji. Irjen Paul Boy Rafli Amar menegaskan para agen perjalanan haji tersebut terhubung dengan pihak penyalur ilegal di Filipina. Ia menyebut para agen di Indonesia tidak mengenal satu sama lain, namun mereka terhubung dengan satu kelompok penyedia di Filipina. Sampai saat ini, Paul Ri sudah melakukan koordinasi untuk menyelesaikan krisis haji ilegal ini. Ia berharap ke depannya kejadian ini tidak akan terulang lagi, mengingat Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Umumnya mereka satu sama lain tidak langsung mengenal, tetapi mereka punya akses yang ke Filipina. Satu akses ini? Ya, jadi dari orang Filipina yang di sana mengkoordinir beberapa sub-agen yang ada di Indonesia. Ada dari Jakarta, ada dari Jawa Timur, ada dari Makassar, ada dari Kalimantan, ada dari Jambi. Jadi ada dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Jadi mereka punya sub-sub-agen, kemudian dihimpun oleh agen yang punya hubungan langsung dengan orang Filipina. Nyatanya tadi yang saya sampaikan itu karena tersangka satu itu ada warga negara.